Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang memberikan standar kebaikan tertinggi yang seolah mustahil bagi manusia. Maka manusia harus berjuang keras untuk mencapainya. Di luar sana orang-orang bertengkar tentang Tuhan. Sebenarnya lebih baik kita berbagi penghayatan daripada bertengkar. Di dalam video ini saya ingin berbagi penghayatan tentang Tuhan yang luar biasa. Saya mulai dari sejarah pencarian jawaban atas misteri kehidupan. Makna kematian, makna penderitaan, dan lain-lain. Manusia akhirnya menemukan jawabannya dalam sosok ilahi yang disebut Tuhan. Yang namanya berbeda-beda dari masyarakat ke masyarakat. Ada yang melihat Tuhan itu sebagai sosok yang pemarah, pemurka, dan suka menghukum. Misterium tremendum, misteri yang mengerikan, yang dahsat. Di hadapan Tuhan seperti ini manusia hidup dengan penuh ketakutan. Maka dibuatlah berbagai aturan yang ketat, yang wajib untuk ditaati. Termasuk yang ekstrim adalah aturan tentang kurban manusia. Manusia dibunuh, dikurbankan, dikuil-kuil. Ada juga paham Tuhan yang pilih kasih. Menurut paham ini ada golongan manusia yang disukai dan ada golongan manusia yang dibenci oleh Tuhan. Jadi di sini Tuhan itu rasis. Di hadapan Tuhan seperti ini manusia tidak merasakan keadilan. Selain itu ada juga konsep Tuhan yang jauh dan tak terjangkau. Transenden, benar-benar jauh. Tuhan itu bertahta di suatu tempat, entah di mana. Di hadapan Tuhan seperti ini manusia sulit berkomunikasi dan tidak dapat merasakan kehadirannya. Jadi bagaimana dengan Tuhan yang luar biasa menurut penghayatan Kristiani? Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang sikap dan perbuatannya jauh melampaui daya nalar manusia. Namun manusia dapat berkomunikasi dan merasa dekat dengan dia. Yang pertama Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang masuk dalam sejarah manusia. Dia ada bersama kita. Dia telah menyamakan frekuensinya. Dalam istilah sekarang menyamakan frekuensinya agar kehadiran dan firmannya dapat dipahami oleh manusia. Dia melepaskan kesetaraan dengan Allah dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi manusia seperti kita. Dalam Alkitab dikatakan Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Tuhan itu begitu dekat dengan manusia sampai-sampai manusia berani menyebutnya Bapak. Di hadapan Tuhan seperti ini manusia merasa bahwa Tuhan itu sebagai teman yang baik hati yang selalu mendampingi dalam kehidupan. Kedua, Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang pengajarannya penuh kuasa. Dan dia tidak membutuhkan buku atau referensi manapun. Karena dia mengajar dari dirinya sendiri. Ajaran, contohnya ya ajaran kasih itu melampaui semua ajaran yang pernah ada sebelumnya. Bahkan misalnya contohnya ya bahwa hari sabat, aturan hari sabat itu orang harus taat pada hari sabat. Tetapi menurut ajaran Tuhan yang luar biasa ini, bukan manusia untuk hari sabat, tetapi hari sabat itu untuk manusia. Jadi demi untuk menyelamatkan manusia, maka orang boleh berbuat sesuatu pada hari sabat. Meskipun sebenarnya terlarang. Jangan membunuh aturan lama. Tapi aturan baru mengatakan, jangankan membunuh, marah pun jangan. Dan banyak ajaran-ajaran lain yang luar biasa. Di hadapan Tuhan seperti ini, manusia merasa yakin bahwa ajaran itu otentik, bukan katanya-katanya. Yang ketiga, Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang maha pengasih dan pemurah. Bukan murahan. Dia mengajarkan bahwa kasih yang paling agung adalah yang dinyatakan dalam pengorbanan nyawa bagi orang yang dikasihi. Tuhan ini tidak pemarah, dia tidak pendendam, tidak cemburu, tidak bersuka cita atas ketidakadilan, melainkan atas kebenaran. Tuhan itu pemurah dan suka memaafkan seperti dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Di hadapan Tuhan seperti ini, manusia merasa aman. Kalau manusia menyadari kesalahannya, dia masih yakin bahwa akan diberi kesempatan kedua untuk bertobat. Dan manusia yang bertobat diterima oleh Tuhan dengan perayaan besar. Yang keempat, Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang membongkar kekakuan tradisi dan membalikkan logika umum. Contoh, kalau dulu orang Yahudi berdoa, suka berdoa di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum, supaya dilihat orang. Begitu juga mereka kalau berpuasa. Tetapi Tuhan mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah di dalam ruangan dan tutup. Hanya Bapamu di surga yang akan melihat kamu berdoa. Begitu pula dengan berpuasa. Jangan berpuasa supaya dilihat orang lain. Ada juga aturan dalam hukum Musa yang mengatakan, jangan membunuh. Tadi sudah dikatakan, jangan membunuh. Tapi ajaran Tuhan ini mengatakan, jangankan jangan membunuh. Marah pun tidak boleh. Sebab, kalau pun kamu marah, kamu harus diadili. Begitu juga dengan hukum kasih. Kasihilah musuhmu. Ini sesuatu yang nyaris mustahil kalau kita mengingat emosi manusia. Di hadapan Tuhan seperti ini, manusia tercengang-cengang akan kebenaran baru. Ada yang lebih baik daripada yang pernah diajarkan oleh tradisi. Ada yang lebih sempurna. Yang kelima, Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang membuat mujizat-mujizat. Dan mujizat itu terus terjadi sampai sekarang. Orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, dan lain-lain. Berhadapan dengan Tuhan seperti ini, manusia menjadi menjadi lebih yakin bahwa dia percaya pada Tuhan yang benar. Walaupun mujizat bukan satu-satunya peneguh iman. Yang keenam, Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang ajarannya merupakan kebaikan tertinggi. Namun tidak dalam rumusan kalimat hukum yang kaku, yang mengatur segala macam tetek benge kecil-kecil. Sehingga manusia memiliki ruang kebebasan untuk mengejar kebaikan itu. Di hadapan Tuhan seperti ini, manusia memiliki orientasi hidup yang jelas tentang kebaikan yang harus dia kejar sebagai acuan moral dan kehidupan religiusnya. Siapakah Tuhan yang luar biasa itu? Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian lalu bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke syurga duduk di sebelah kanan ala Bapak yang akan datang untuk mengadili orang hidup dan orang mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.